Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah satu guru imam syafi'i yang paling masyur ialah imam malik Begitupun sebaliknya, salah satu murid imam malik yang paling masyur ialah imam syafi'i Imam malik dan imam syafi'i adalah guru dan murid yang kemudian menjadi ulama besar Mereka pun melahirkan mazhab fiqih, maliki, dan syafi'i Ada begitu banyak kisah penuh hikmah dari dua ulama besar ini Salah satu diantaranya ialah seperti yang dikutip dalam kitab Alef kisah wa kisah karyahani al-haj Yaitu ketika imam malik mengajukan tujuh pertanyaan membingungkan kepada imam syafi'i rahimahullah Baik, kita mulai kisahnya Suatu ketika, imam malik mengirim surat kepada imam syafi'i seraya bertanya Wahai imam, apa jawabanmu jika pertanyaan-pertanyaan ini disendurkan orang kepada dirimu? Sahabat beriman, ada tujuh pertanyaan yang dimaksudkan dalam surat tersebut Pertanyaan pertama yaitu, apa yang wajib? Lalu yang kedua, apa yang wajib dari yang wajib? Lalu yang ketiga, hal apa yang dapat menyempurnakan suatu perkara yang wajib? Yang keempat, sholat apakah yang tidak wajib? Yang kelima, sholat apakah yang wajib ditinggalkan? Yang keenam, sholat apakah yang dilakukan antara langit dan bumi? Lalu yang ketujuh, sholat apakah yang dilakukan di bumi dan di langit? Mengetahui pertanyaan itu, seketika itu juga, imam syafi'i dengan kealimahnya langsung membalas serta menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan cepat dan tepat Beliau imam syafi'i menjawabnya dengan menulis Jawaban yang pertama ialah, yang wajib adalah sholat fardu yang lima Lalu yang kedua, yang wajib dari yang wajib adalah wudu' Lalu yang ketiga, hal yang menyempurnakan perkara yang wajib adalah berselawat kepada Rasulullah SAW Dimana ia merupakan salah satu rukun sholat Lalu yang keempat, sholat yang tidak wajib adalah sholatnya anak kecil yang belum mencapai umur balik, yaitu anak yang berusia 15 tahun ke bawah Lalu yang kelima, sholat yang wajib yang ditinggalkan adalah sholatnya orang yang sedang mabuk Lalu yang keenam, adapun sholat yang dilakukan antara langit dan bumi adalah sholatnya Nabi Sulaiman ketika dibawa terbang oleh jin Lalu jawaban yang ketujuh, sedangkan sholat yang dilakukan di bumi dan di langit adalah sholatnya Nabi Muhammad SAW ketika beliau diisrak dan mirajkan oleh Allah SWT Alasan perahu berada di atas kubah makam Imam Shafi'i Kisah tujuh jawaban cerdas Imam Shafi'i tersebut adalah salah satu bukti dari luasnya ilmu beliau Namun sahabat beriman, mungkin ada yang cukup asing bagi kita Tentang kubah makamnya Imam Shafi'i, yakni di atas kubah makamnya Imam Shafi'i terdapat sebuah perahu Dan kabarnya, perahu tersebut ada kaitannya dengan keluasan ilmunya Imam Shafi'i Lantas, apa sebenarnya maksud dari perahu tersebut? Apa makna dari perahu di atas kubah Imam Shafi'i tersebut? Dan berikut ini adalah alasannya Kenapa kubah makam Imam Shafi'i di atasnya terdapat perahu? Di antara kubah unik yang ada di Mesir adalah Kubah Al-Alamah Muhammad bin Idris Shafi'i atau Imam Shafi'i Kubah pada umumnya terdapat bulan bintang atau bulan sabit di atasnya Tapi kubahnya Imam Shafi'i berbeda Kubah yang dibangun pada abad ke-6 Hijrah ini Terdapat perahu kecil yang terbuat dari aluminium di atasnya Orang Mesir menyebut perahu itu dengan usyaro Yaitu perahu sungai Nil yang biasa ditumpangi para raja Atau pembesar negara dulunya Banyak juga yang bertanya mengapa ada perahu kecil di atas kubah itu Apakah ada maksud tertentu atau diletakkan begitu saja tanpa sengaja? Beberapa buku sejarah mengatakan Bahwa perahu itu adalah tempat untuk orang yang meletakkan gandum Atau biji-bijian dan air Untuk memberi makan burung-burung Namun rasanya tidak masuk akal Karena tempat itu terlalu tinggi Untuk setiap kali mengisi biji-bijian Maupun meletakkan makanan di atas makam seorang imam tersebut Akhirnya, keraguan itu terjawab Bahwa ternyata perahu yang diletakkan di atas kubah tersebut Itu menandakan Di bawahnya adalah samudera yang luas Ini adalah kubah makamnya Imam Muhammad bin Idris Shafi'i Atau yang dikenal dengan Imam Shafi'i Beliaulah samudera yang dimaksud Beliau adalah samudera ilmu Imam Shafi'i adalah representasi Dari sabda bagina Nabi Muhammad SAW Yang pernah mengabarkan Bahwa suatu saat nanti Akan lahir dari keturunan Bani Quraish Seorang yang sangat alim Dan ilmunya memenuhi muka bumi ini Para ulama pun sepakat Bahwa orang yang dimaksud adalah Imam Shafi'i Karena beliau adalah Bani Muttalib Dan tidak ada di antara mazhab empat Yang berasal dari bangsa Quraish Kecuali Imam Shafi'i saja Hadis ini kemudian dipahat Dan dijadikan hiasan Di langit-langit kubah makam Imam Shafi'i tersebut Sahabat beriman Itulah kisah Imam Shafi'i Ketika menjawab tujuh pertanyaan dari Imam Malik Dan juga makna dibalik perahu Yang berada di atas kubah makamnya Imam Shafi'i Yang mana perahu tersebut Adalah tanda keluasannya ilmu Imam Shafi'i Rahimahullah Semoga suatu saat nanti Kita ditakdirkan oleh Allah SWT Untuk dapat berjarah ke makam Rasulullah SAW Dan juga berjarah ke makam beliau Imam Shafi'i Di bumi Kinanah Mesir Serta juga ke makam-makam para wali Allah di dunia ini Sehingga keberkahan dan keridoan Allah Bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat Amin ya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh